Ribuan kupon judi togel tampak berserahkan di depan gedung Merdeka Bandung. Sejumlah warga yang mengetahui kondisi tersebut mencoba mengabadikannya melalui video ponsel ataupun dalam bentuk foto. Kondisi talazim ini juga sempat heboh di beberapa akun media sosial, seperti salah satunya di akun Instagram, at Bandung terkini. Menegapi hal ini, anggota DPR di Kota Bandung, fraksi PKS, Andri Rusmana, bereaksi dan mengungkapkan jika hal tersebut bisa jadi merupakan bentuk keresahan warga, di mana praktek perjudian, terutama di saat pandemi di Kota Bandung, semakin menjamur. Target sasarannya adalah warga menengah ke bawah, dan tentu hal ini harus menjadi perhatian pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas penyakit masyarakat ini, agar keresahan warga akan adanya praktek perjudian tidak lagi terjadi. Bahkan dari keresahan masyarakat yang mereka coba tuangkan dalam bentuk sepanduk, kemudian WA, kemudian SMS ke kita, bahkan ada yang nelfon juga, seperti itu. Kita lihat kan ada beberapa sepanduk juga di Kota Bandung yang dipenuhi terkait dengan judi ini, seperti itu. Yang tentunya kita sebagai wakil rakyat harus merespon, kita harus merespon informasi-informasi itu, temuan-temuan itu, apalagi di Kota Bandung. Kota Bandung, sebagaimana yang kita ketahui, semangat wali kota kan hari ini, Bandung sebagai kota agamis. Ini sangat-sangat tercoreng dengan adanya hari ini, dengan adanya isu judi pertogelan ini, judi togel ini, seperti itu. Disinyalir menurut Andri, bandar-bandar judi togel ini tersebar di beberapa titik yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya.